Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Jumlah nama Christian Lenglolo Pemen yang tentunya menjadi andalan dari Suru JFK Dan juga Wijai, sang destroyer di lapangan tengah Ada juga Isnan Ali, Hamka Hamzah Terwasit yang memimpin jalannya pertandingan Yaitu Ali Rinengo Mengajak sejuran nama Bambang Pamungka Ziafgeni Kamaruk dan inilah dia Bagaimana suasana dari Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Sebuah stadion yang tentunya telah memiliki sejarah Yang sangat-sangat panjang Kapten Bambang Pamungkas Akankah bisa kembali membawa Persija Jakarta Menuju Bambang Grand Final Yang akan disenderikan pada hari Sabtu 9 Februari 2008 Dan inilah dia Suru JFK Asuhan Coach RD atau Rahmat Darbawa Ya Bu Renda ini sesuatu pemain dari Sri Jaya FC Kita lihat disini tidak adanya Bambang Gunawan Tetapi saya melihat dengan skema Line-up ini Ada kesan bahwa Rahmat Darbawa akan memperkuat di tengah Dengan diturunkannya Selamat Riyadi ya Bu Renda Dan inilah dia Persija Jakarta Asuhan pelatih Isman Jasume yang mengantikan peran dari Sergei Dubrofin Saya pikir ini adalah formasi terbaik yang dimiliki oleh pelatih Isman Jasume Dengan format 4-4-2 Format terbaik yang pernah mereka memiliki selama ini Dan saya melihat Persija pada malam hari ini dalam semifinal kedua Benar-benar ingin lebih membuat seimbang lini kedua mereka Satu tekat, satu visi tentunya ada Di hati dari seluruh pemain yang bertanding di malam hari ini Suasana yang begitu gemuruh, suasana yang begitu indah Suasana yang begitu damai di Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Dan tentunya kita sangat berharap Dari semua hal yang terjadi di hati para pemain untuk memenangkan jalan pertandingan di malam hari ini Tetapi ada satu kata yang selalu dijunjung tinggi dalam hati dan juga pikiran para pemain Yaitu fair play atau juga sportivitas Ya, kick off babak pertama dari Stadion Gelora Bungkarno Jakarta Ila dia laga semifinal kedua Liga Jonum Indonesia 2007 Ini dia satu beruang dari Sujai dan ini dia Zarahan Satu gelandang stylish yang sangat-sangat speedy menurut saya Kayambe Gams dan juga Aner Obiora berada dalam kuota penalti Dikawal ketat dia oleh Agus Indra Kurniawan dan juga M. Roby Zarahan sebuah umpan kali ini hampir saja kita lihat sebuah sundulan Yang dilakukan oleh Aner Obiora dan kita tahu Dua goal ketika Sujai FC menaklukkan Arima Malang adalah melalui set-piece Satu umpan yang sangat eksklusif dari Zarahan dan Obiora tadi Dengan satu space yang juga bagus, lupa dari kawalan Abana Herman dan juga Hamka Hamzah Haris Yulianto tadi, kali ini kepada Aner Obiora Yang bermain agak sedikit ke depan semenjak masuknya band-band berlian Sebuah tendangan berlangganan, sebuah gol Luar biasa Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa dicetak oleh Kate Kayambegam Sebuah tendangan yang berhasil merobek-robek gawang dari Yavjani Kamaruk Dan berubah kedudukan menjadi 1-0 Sriwijaya FC atas Bersija Jakarta Ini dia sebuah gol yang sangat-sangat eksklusif Kita melihat bagaimana Kate, Jerome Kayambegam Jauh dari luar kotak penalti Melihat ada suatu kesempatan yang sebetulnya sangat sempit Dan ini dia, bagaimana dia begitu jeli melihat peluang yang sangat-sangat bagus Dengan satu dribbling dan satu tendangan yang sangat akuratif Ada reaksi penyelamatan yang juga bagus dari FGD Kamaruk Tetapi bola bersarang jauh lebih cepat Jauh lebih terarah ke samping kiri Gawang Kamaruk Kita melihat sekali lagi Sebuah gol yang benar-benar bagus Dan saya pikir ini suatu harga pantas untuk penampilan yang sangat jenius Dalam tekanan Sriwijaya FC dari Persija Jakarta yang berusaha untuk menyamakan meningkat Ya, selapocok Dan yang terjadi Dan sebuah Pelanggaran terjadi tentu dalam kotak penalti dari Sriwijaya FC Kita lihat Wasid Alil Rinengo kali ini Didebat oleh para pemain Dan tentunya bagaimana Sebuah kartu kuning dikeluarkan oleh Wasid Alil Rinengo Akankah ini sebuah tendangan penalti yang diberikan untuk Persija Jakarta Ini reaksi protes ini dia Kita lihat bagaimana Oh jelas Bu Ya, jelas Kita melihat bagaimana satu tenang penjur tadi Dan Kayama Gang Jelas Bola menerpa tangan kanannya Dan tentunya adalah sebuah hadiah penalti diberikan kepada Persija Jakarta Dan apabila ini memang sebuah gol Kalau orang banyak yang menjadikan from zero to hero Ket KM akan menjadi from hero to zero Aku melakukan tendangan penalti bagi Persija Jakarta Jadi Rotin Sulu bersiap-siap Sebuah tendangan dari Agustin Atau masuk ke atas gawang Sebuah peluang dari Persija Jakarta Dan belum merubah kedudukan menjadi 1-0 Sriwijaya FC Unggul atas Persija Jakarta Ini benar-benar sebuah drama yang sangat-sangat menyesakkan Dan Agustin Sebuah peluang yang 100% mestinya menjadi sebuah gol Kita lihat Menaik tinggi di Atos Bistar Atep kali ini Hamka Hamzah Sebuah tendangan datar di Hamka Hamzah Masih ada Haris Julianto Bambang panggungka sekali ini Masih bambang panggungka kepada Ali Udin Sudah berada dalam posisi offside Ali Udin Penyerah mungil Pencetak 17 gol Liga Jawa Indonesia 2007 Kita tahu mungkin Penggemar siapa bola di tanah air tahu bahwa begitu produktifnya Ali Udin Dan sebuah peluang Betulnya dong apakah offside atau tidak Kurang jelas Kita lihat dari layar ini Segagal para pemainet bersija Jakarta Ada Wijaya tampil begitu solid di lapangan tengah Baru saja wasit alir Rinenggu meniupkan peluid yang menandakan Akhir dari babang pertama lagasi final Liga Jawa Indonesia 2007 Dari stadion Gelora Bungkarno Jakarta Skor sementara adalah 1-0 Suri JFJ unggul atas bersija Jakarta Dengan gol yang dicetak oleh Kit Jeromi Kayamegam Semana menit yang ke-19 Agus Indra Kimiawan memajikan doa Dan sebentar lagi rakyat Indonesia Akan menyaksikan 45 menit babak kedua Semifinal Liga Jawa Indonesia 2007 Dari stadion Gelora Bungkarno Jakarta Dua tim akan saling berhadapan Untuk mencari Siapakah yang akan menjadi lawan dari PSMS Medan Yang telah memastikan diri Setelah menang adu penalti Atas versi Pura Jayapura Wasiltar Liri Nenggu bersiap-siap Dan sebentar lagi Kita menyaksikan kick off babak kedua Dari stadion Gelora Bungkarno Jakarta Bertinu Balikan kepada Ruben Seko Dikawalnya oleh Haris Yudianto Umpat kita menggotak penalti Dan kali ini Alioni sebuah sundulan Masih terlalu lemah Masih belum bisa menjumpul Gauferio Rodin Zulu Pernah tidak sebuah set-piece yang bagus Bagaimana Robert Timo Dan juga Ruben Seko tadi Melakukan kerjasama 1-2 Dan kita melihat bagaimana Seko mengalirkan Mengirim sebuah umpan yang bagus Dan kalau saja Alioni sedikit lebih tenang Lebih sabar Mengontrol satu bola dengan dadanya Dan melepaskan tendangan first time Sangat mungkin Gawang Ferry bisa bobol tadinya Untuk menggantikan posisi dadanya Suatu dadanya Hampir saja Kita bisa menyaksikan kali ini Hamka Hamza pemain yang diperpinggangkan Oleh Bung Hardiman Koto Dan juga Bambang Nur Diansyah Melakukan sebuah tendangan bicycle kick Lewat umpan dari Bambang Pamungkas Yang bermain agak sedikit melebar Masih Bisa diamankan oleh Ferry Rodin Zulu Ya itu adalah sebuah asis yang bagus Dari BP Dan sebuah penyelesaian yang juga Nyaris akrobatis Dari Hamka Bahaya Anar Obiora Bagaimana Anar Obiora Yang sebuah peluang mas Dan sebuah tendangan Yang begitu keras Dari band-band berlian Masih berada di atas gawang Dari Persija Jakarta Dan selamat Gawang Persija Jakarta Dari kebunan anak-anak Laskar Wong Kito Sriwijaya FG Inilah sebuah setup serangan yang sangat bagus Sangat indah Bagaimana Obiora Dan juga Zarahan Sebelum Bada Herman Menjadi penyelamat Dan bola rebound Gagal juga Dimaksimalkan oleh Band-band berlian tadi Gangga Mudana Berikan bola kepada Bambang Pamungkas Zain Kalin Aliudin Masih berada di atas gawang Dari Fendi Rotin Zulu Saya pikir inilah peluang terbaik Buat Persija Jakarta Bagaimana Tadi sebuah bola lambung Dan BP Memberikan Satu asis yang juga Sama bagusnya Sayang Ini dia Asis lewat sundulan Dari BP Dan Aliudin Tinggal Menceploskan bola Tetapi Menaik di atas Mistar Satu bola lambung Dari Gangga Mudana Lewat sundulan Dari BP Dan Ali Masuk Sayang Satu peluang yang saya pikir 99% Harusnya Berbuang jadi gol Oh kali ini Kita Sriwijaya Tertinggi Ya Sriwijaya FC Berhasil lolos ke Grand Final Liga Jorup Indonesia 2007 Dan juga membuka peluangnya Untuk beraih double winner Untuk yang pertama kalinya Dalam sejarah sepak bola Indonesia Di Stadion Gelora Bungkarto Jakarta Di malam hari ini Coach Rahmat Darmawan Memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa Membawa Sriwijaya FC menaklukkan Persija Jakarta Di depan Jake Mania Untuk membawa mereka lolos Ke partai Grand Final Yang akan digelar pada hari Sabtu 9 Februari 2008 Untuk menghadapi PSMS Medan dalam Old Sumateran Final Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya Tak